Warga, ketiga pasangan Capres-Cawapres sudah resmi mendaftar ke KPU, semuanya disambut oleh pendukung masing-masing. Warga harus tahu, momen pendaftaran ke KPU bisa dianggap sebagai titik awal pertarungan Pilpres 2024. Makanya, semua harus disiapkan dengan matang, termasuk soal pakaian. Saat mendaftar ke KPU, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menggunakan kemeja putih dan peci hitam. Pakaian yang dipilih Anies dan Caimin, melembangkan sifat netral dan praktis. Selain itu, pilihan kemeja putih dianggap menjangkau semua kalangan. Peci atau songkok juga menjadi sembol patriotis atau identitas nasional, sama seperti para pendiri bangsa. Berbeda dengan pasangan Anies Caimin, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru menggunakan pakaian yang tidak senada. Warna hitam untuk Ganjar dan putih untuk Mahfud. Katanya sih, warna hitam dan putih menunjukkan ketegasan. Artinya, kedua paslon tidak akan berada di area abu-abu. Kalau pasangan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud sudah mendaftar ke KPU sejak minggu lalu, pasangan Prabowo-Gibran justru mendaftar ke KPU pada hari terakhir pendaftaran. Keduanya kompak memakai baju berwarna biru muda dan celana panjang hitam. Pemilihan warna pakaian Prabowo menjadi sorotan. Karena biasanya, Menteri Pertahanan ini lebih sering terlihat memakai baju safari atau kemeja putih. Pemilihan warna biru bisa melambangkan nuansa sejuk, tenang, damai, dan gembira. Menjelang tahun politik, setiap gerak grit Capres dan Cawapres sudah pasti menjadi sorotan, termasuk gaya berpakaian. Sebisa mungkin, pakaian yang dipilih bisa merangkul semua kalangan dan tidak condong kepada kelompok-kelompok tertentu. Tapi sebetulnya, warga peduli gak sih dengan cara berpakaian Capres dan Cawapres? Kalau secara pribadi sih gak terlalu peduli ya, karena mungkin mereka ingin menunjukkan identitas aja sebagai calon kandidat presiden dan waktu presiden. Dan mungkin ya ada, mungkin salah satu hal-hal tersembunyi mungkin dibalik mereka menggunakan baju kapel kayak gitu. Kalau pribadi sih aku kurang peduli ya sebenarnya, cuman mungkin dibalik kenapa mereka melakukan itu, itu sebuah strategi mungkin ya. Strategi untuk mempromosikan juga dan di sisi lain. Ada simbol dibalik hal itu yang dimana membantu, mendorong masyarakat secara psikologis. Mungkin ya untuk mendukung mereka gitu, ada makna tersendirinya mungkin secara psikologi ya. Peduli sih karena itu buat jadi karakter atau ciri khas dari masing-masing Cawapresnya. Ya menggambarkan masing-masing lah. Sejujurnya sih saya biasa aja sih, gak peduli juga sih gitu. Tentang filosofi yang dipakai Macapres, Cawapres kita kemarin-kemarin gitu. Yang penting menurut saya itu kerja nyata mereka ketika dilantik nanti menjadi presiden. Warga, kekompakan emang jadi salah satu nilai tambah buat calon pemimpin negeri. Tapi yang terpenting, bagaimana kerja nyata untuk membawa bangsa ini lebih maju dan sejahtera. Karena kesejahteraan warga bergantung juga oleh kualitas pemimpinnya, bukan sekadar fashion.